Pemirsa dalam debat kandidat Paslon Bupati Tanja Barat pada 15 November Jumat Balam, Polres Tanja Barat melakukan pengamanan secara ketat di sejumlah titik lokasi depat kandidat. Bahkan 250 personil gabungkan diterjunkan dalam melakukan pengamanan. Dalam debat kandidat Paslon Bupati Tanja Barat pada Jumat Balam 15 November, Polres Tanja Barat melakukan pengamanan secara ketat di sejumlah titik lokasi depat kandidat. Bahkan 250 personil gabungkan diterjunkan dalam melakukan pengamanan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat selama masa tahapan pilkada yang tengah berlangsung. Polres Tanja Barat AKBP Agung Basuki menjelaskan, pengamanan secara ketat pada debat kali ini merupakan topoksi dari pihak kepolisian maupun stakeholder terkait seperti dari TNI, Dishub dan Satpo PP. Yang mana diakui AKBP Agung, bahwa sejak dimulai debat Paslon dari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga berakhir pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Suasana debat baik di dalam ruangan debat, walaupun di luar ruangan debat, tidak ditemukan kendala apapun. Pembangunan media malam ini kita melaksanakan pengamanan perahapan kampanye, yaitu debat kandidat. Itulah berjalan dengan lancar, mulai pukul 19.30 dan berakhir pukul 11.00. Ada pun personil yang melakukan pengamanan, tadi gabungan antara TNI, Polri, juga juga dengan Satpo PP, LLAC dan juga Rizub, nomor primok, jumlah 250 orang. Mengamankan setiap titik dan kerentingan yang telah dibagi dari penanggung jawab kegiatan. Berarti berjalan aman penusut tidak ada pendalaan? Alhamdulillah sampai dengan proses kebuaran tadi dari masing-masing calon tidak ada konflik antara pendukung maupun masyarakat dengan yang lain. Sementara itu, Dandim 0419 Tanja, Platkol Armet Tui Sutaryo mengatakan, pada momen pengamanan debat kandidat paslon ini, TNI selalu hadir dan bersinergi bersama polisi. Pada sore sampai malam ini, kami bersama dengan rekan-rekan Tori dan juga dari Pol PP di Sur melancarkan tugas pengamanan secara sinergi. Tentunya ini sebagai gambaran bahwa dengan sinergisitas ini kita dapat usaha tugas dan merangkati keadaan dengan baik. yang disampaikan oleh Bapak Apores, Alhamdulillah malam ini berjalan dengan amat, lancar, kondusif. Tentunya ini kita harapkan sampai dengan nanti tahapan yang sudah selesai dan sampai dengan terakhir pada tahapan pendukungan tangan 27. Kita harapkan terus masalah seperti ini dapat kita bertahankan. selamat menikmati. Terima kasih.